Halo guys, welcome back to my bro gaming channel, di mana pada saat ini gue bakal bahas terputar realm of cloud dan juga gata ya setelah di recap-recap, kemarin akhirnya gue memutuskan untuk hero-hero yang bagus yang gue ambil ya gue mau mengatasinya, dan disini realm of cloud mungkin beberapa kali dari kalian kalau ada yang belum keluar eventnya jangan lupa ya guys, selalu nge-claim yang di pojok kiri bawah ini, di-claim, jangan lupa juga buat upgrade ya update yang mana, yang menurut kalian paling bagus ya, otomatis yang salah satu yang terbaik itu ini, gue ini nggak ngotak value-nya, terus increase all hero ultimate damage, terus ini realm of attack, jangan lupa juga diimbangin dengan armor damage reduction, kalau ini cuma buat personal ya, kurang value, jadi kayak energi regenerate ini juga lumayan all heroes armor juga lumayan, yang primary-primary altibut yang naikin semuanya ya guys ya nah ini contohnya kayak warrior, damage reduction, warrior kan soalnya ditaruh di depan ya, bagus juga ini roh gue itu sebetulnya antara penting nggak penting, soalnya attack, butuhnya defense, kalau misalnya kayak buat si Fortis Edward, kalau buat yang kayak Kate Icy, terus Baldr sih beda cerita ya, memang butuh attack ya, dan kan ragal nggak kesentuh ya terus tank heroes, nah ini tank heroes tuh, pada useless sih guys, tank tuh, tank tuh kalau kalian nggak build bener-bener tuh kayak nggak berasa gitu loh bahkan punya gue yang plus 10 plus 15 asio itu masih tetep mati guys kayak kurang kuat gitu, ini match lumayan, cuman match sejauh ini yang bagus mungkin cuma Luna sama Wesker doang ya, selain itu kayak kurang sih mulut gue, kasih muda aja masih belum terlalu nutup ya, belum terlalu nutup, tapi tetep aja bagus nah ini gue mau naikin ini dulu eh ya memang bagus ya gitu dan ini nanti ada ada satu stage gue lupa antara 55 atau 60 atau yang disini 55 atau yang di Grayson itu nanti kalian ketemu ya, yang sama namanya Edward kalau nanti kalian sampai ketemu Edward yang di lock, lari aja guys kalian nggak usah peduliin yang lain udah hero kalian yang diincer Edward, lari aja, lari pelan-pelan karena apa? Edwardnya ngincer itu nggak lepas-lepas dan juga nanti kalian tuh, yaudah tinggal lari-lari aja kayak mati tolol gitu Edwardnya tapi larinya muter-muter ya jangan muter kejauhan, nanti takutnya Edwardnya belok menyerang yang lain itu strategi terkonyol karena gue udah coba-coba nggak menang-menang karena gue cuma lari doang itu menang jadi gue pake squad yang jelek buat nyelesain ini tuh nah itu mungkin bisa jadi salah satu pedungan buat kalian ya karena disini gue kemungkinan bakal tembus jadi ini besok pagi gue bakal nge-push karena ini udah mulai pada sampe di 180 ya nah ini gue bakal ngegas harusnya sih masih bisa sih masih gampang lah ya jadi gitu guys jadi dan di realm of cloud ini ya realm of cloud ini yang paling valuable gue bakal sebutin jadi free to play nyimak terutama yang saya perbaru ya pertama Benson crazy value Benson bobo Natalia lumayan karena Natalia itu buat ngindarin berserker bentar coba mungkin ada musuhnya ya coba gue liatin dulu ada berserkernya nggak nggak ada oh berserker disini guys nih gue liatin ada disini ini bukan gue kemain ketemu ada berserkernya soalnya bukan pokoknya nanti kalau kalian ketemu ada yang namanya berserker biru kayak ogre gitu nah itu itu yang paling annoying soalnya dia kalau misalnya kena fatal damage dia kayak ada bertahan sekitar 2-3 detik nah itu kalian butuh Natalia disitu jadi waktu hpnya sekarat langsung aja tinjek nah cuman masalahnya masalahnya punya gua sudah immortal nge stunnya jadi 2 detik nah disini perbedaannya ya kalau kalian cuma setengah detik ya lumayan paling nggak nggak dipukulin 2 kali mati jadi mengurangi peluang kalian buat kalah kalau udah immortal aman tinjek untuk punya sekarat dia mati waktu selesai kestun dia mati gitu guys ya terus lanjut lagi selain itu ntar kita buat realm of plot ya guys ya Benson nomor 1 paling bagus paling bagus dia karena dia bisa menahan fatal damage kedua Edward bagus banget Edward ya kalau kalian nggak punya Edward bisa pake Hortis cuman ya Hortis guys you know lah ya tetap bagus bagus cuman nggak segila Edward Edward tuh kayak hampir 1,5 sampai 2 kalinya Hortis lah gua bisa mematoknya gitu lah karena berasa banget impactnya terus yang bagus lagi itu selain tempat ini Baldr jaras nggak usah ditanya Baldr dan Wesker at some point kepakai cuman yang paling gila di sini tuh assassin guys ini 2 ini tuh aduh harus punya ya jangan konyol udah harus punya terus lanjut lagi healer healer nggak usah ditanya at some point dia kebutuh tapi ya cukupnya aja curi bagus ceri lumayan doang ya lumayan Bobo ini bagus ya Bobo bisa kalian build John gua nggak terlalu merasakan dia literally cuman dikepukin biar nggak langsung kepukul DPSnya nggak langsung kepukul itu aja sih cuman gua berasa empuk banget dia terus Quasimodo kurang dan harusnya rada lumayan karena bisa kebun ya tapi ya dia jadi mati guys jadi ya kalau nggak tebal banget ya gua salam terus kalau kalian mau ngide sebetulnya oli itu bisa dipakai disini cuman nggak ada yang ngeboot ya jadi susah gua lagi otw mau ngebuild tapi masih lama guys mungkin 2 minggu mungkin 1 bulan kita lihat ya nanti ya terus untuk range row gue yang bagus yang kalian harus build adalah IC dan skate bisa salah satu tapi kalau buat maintain menurut gua skate lebih enak karena dia mukul lebih ke mukul kalau IC lebih ke burst baik lagi ke kalian ya cocokan mana ya karena IC itu sakit di ulti kalau skate itu sakit di pukulan biasa karena triggernya cepat IC bedanya dia kenteng selera dan yang tertinggi yang mana kalau bisa dua-duanya ya jauh lebih bagus soalnya disini gua nggak ngebuild Luna karena gua lebih fokus ke yang lain Luna itu bagus banget buat sini ya karena ada buff di realm of cloud itu range damage increase dan single target makanya itu Luna bagus banget disini seperti yang gua bilang waktu gua bahas Luna Luna itu bagus buat boss tidak terkecuali realm of cloud ya makanya ya itu bagus jadi nanti kalau ada tumbal ya tumbalnya aja yang dibuat lari-lari suruh lari-lari aja biar dipukulin biar mukulnya tambah lama musuhnya regenerginya lebih gendak nah itu aja betul ya bagus guys jadi kalian bisa coba dan ini gaca terakhir gua sebelum pindah banner besok ini ada kemungkinan gua dapet SSR guys jadi kita gaca ya kita gaca ini 20 kali dulu ini harusnya emas kalau nggak salah cortis boleh biar tim mortal 1 curi juga boleh curi kah baru bahas oli terus dekasihnya oli nggak tau nih dari kemana lagi dapet oli oli lumayan ya gimana butuh waktu buat gua ngebit karena gua butuh batunya ya butuh hero revolution spiritnya oke apakah emas lagi oh emas lagi ben ganteng cortis yuri boom oke Natalia Natalia gua kayaknya masih belum bisa immortal ya belum bisa immortal 1 maksudnya quick evolve dulu masih belum naik belum guys kurang 1 lagi ya soalnya buat ke immortal 1 itu kalian butuh 2 dan ini 300 guys lagi terus nih penantian ini harusnya bisa SSR ya kita pasin lambangnya Edward guys gua pengen Edward guys ya Wesker juga boleh sih apa aja selain itulah kita tunggu pasin Edward Edward Wesker Balder boleh selain Luna aja boom itu mas tuan aduh maya lagi yaudah oke 2 kali lagi yulu yoo samatlah sudah oke jadi itu aja keselidih gua intinya real move code kurang lebih kayak gitu ini related buat free to play ya jadi kalian yang baru main server baru bisa ngikutin kalau enggak ya enjoy aja prosesnya soalnya ya memang bermainnya sama waktu sama resource guys permasalahnya itu aja sih oke itu aja keselidih gua semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan naik thank you for watching see you on the next video salam met bro